Huawei Pura 70 Ultra, gue pegang hape ini sekitar 3-4 harian ya, gue cukup penasaran ya, kenapa namanya Pura? Ini kayak chapter terbaru dari Huawei, atau emang sebelumnya P itu adalah artinya Pura. Nah setelah gue cari tau, ternyata Pura itu adalah maksudnya Pure and Aesthetic, yang tujuannya adalah Huawei berusaha meneruskan eksplorasi lebih mendalam lagi mengenai fotografi dan estetikanya. Cukup menarik sih maksudnya, tapi gue agak gimana gitu ya sama harganya yang lumayan mahal menurut kalian siapa nih kira-kira target marketnya dari hape ini. So di video ini mungkin gue bakal ngasih aja poin-poin yang cukup penting sebelum kalian berencana meminang Huawei Pura 70 Ultra ini. Tentu yang paling utama ini adalah sebuah sistem dari kameranya yang dirancang oleh Huawei melalui Pura 70 Ultra ini. Punya setup yang lengkap 3 kamera belakang dan 1 kamera depan yang udah support rekam video 4K. Bentukan desain kameranya sih ini unik ya, asimetris, anti mainstream, tapi ada sedikit gimmick di bagian kameranya. Ada sistem motorik gitu, ada kayak maju-mundur gitu. Terus yang satu ini tapi bukan gimmick ya, yaitu physical aperture dari F16 sampai ke F4.0. Nah secara spesifikasi ini juga rata kanan 50MP, sensornya besar semua, kamera utamanya 1 inci. Tapi di sini gue melihat agak padat ya, di mana kebanyakan flagship lain di jaman sekarang itu pakenya 23mm. Tapi Huawei ini malah pake 27mm, ini padat banget. Ke bagian lensa ultrawidenya mereka pake 13mm, tapi ini gak lebih lebar daripada Pixel 8 Pro dan Xiaomi 14 Ultra yang punya lensa ultrawide paling lebar untuk sekarang ini di 12mm. Nah lanjut kita ke bagian telephoto-nya, ini pake 3,5x yang setara 95mm. Lensanya ini pake periscope dan keunggulannya adalah telephoto makro yang punya distance focus yang pendek ya, 5cm aja. Ya walaupun sebenernya 5cm atau 10cm itu udah cukup bagus banget ya buat foto makro yang bisa bikin geleng-geleng kepala. Dengan mode super makro dari Huawei ini, ini bisa nangkep bukan cuma foto makro aja, tapi yang beneran sampai ke objek yang kecil-kecil banget dan bisa didapetin ya. Itu sih gila keren banget. Dan overall foto yang dihasilkan menurut gue udah cakep banget ya di segala kondisi ya. Di daylight ataupun di low light yang namanya juga HP flagship, tentu balik lagi ya lebih ke selera aja soal hasil fotonya. Gak bakal menang di segala kondisi. Sama lebih ke preferensi aja ya, sebagai contoh nih gue punya Xiaomi 14 Ultra. Ini tuh hasilnya sekarang kontras pekat banget dan dia punya mode namanya exposure value di setiap mode-nya. Mode kameranya maksudnya ya. Mode foto snapshotnya yang punya shutter speed cepet juga di Huawei ini emang bakalan kepake banget untuk fotoin bocil yang gak bisa diem nih kayak anak gue nih. Tapi buat kebanyakan orang dengan shutter speed cepet seperti ini emang sangat berguna banget. Ke bagian videonya nih kalau kita langsung bandingin sama iPhone 15 Pro Max di 4K 60fps secara detail ini masih mirip-mirip. Paling perpindahan antar lensanya aja nih, so far HP flagship Android yang paling mendekati iPhone hanyalah Samsung S24 Ultra. Karena kalau kita lihat perpindahan antar lensa ini masih ada berasa gak smoothnya ya. Dan menurut gue ya tetap iPhone ini masih memimpin untuk urusan video. Sekarang kita coba perekaman kamera depannya Huawei sama iPhone ini resolusinya 4K di 60fps. Kalau dari VFinder sih kelihatan warna birunya lebih live ya, lebih live. Kelihatan lebih real live di iPhone. Tapi dynamic lensnya sepertinya Huawei lebih bagus di sini. Mungkin karena cuaca juga air-air ini lumayan agak panas. Gue sih dalam rekam video sempat ngalamin device-nya tuh kepanasan. Kalau overheat resolusinya itu terbatas di 1080p di 60fps aja. Nah sekarang kita ke video cinematic alias portrait video juga terbatas di resolusi 1080p aja. Sama ya kayak kebanyakan flagship Android. Yang menarik justru di sini ada physical aperture f1.6. Tapi menurut gue masih kurang terasa ya. Karena lagi-lagi untuk cinematic atau portrait video seperti ini segmennya tuh masih banget kuat di bagian software. Bicara soal desain lagi-lagi ini preferensi juga ya subjektif banget. Gue suka belum tentu lu suka. Kalau gue sendiri ini cukup suka sama desainnya karena unik anti mainstream. Apalagi ini bagian kameranya ini lucu banget bentukannya. Terus ke bagian depan ini juga mengadopsi lengkungan di semua sisinya. Ini ngingetin gue sama desainnya dari Pixel 2 XL. Cuma ya bedanya ya Pixel 2 XL itu bezel atas sama bawahnya tebal. Nah kalau di Pura 70 Ultra ini semuanya tipis simetris. Apalagi speakernya juga cakep. Vibrating motornya keren. Tapi sayang disayang untuk kita-kita yang udah terbiasa terus langganan sama Netflix. Kayaknya cukup kecewa ya sama hape ini. Karena dengan display sebagus ini. Warna gonjrengnya. Speaker kece-nya. Tapi cuma bisa puter film. Resolusinya HD. Nggak Full HD ya. Di sini memang penting banget ya. Urusan kerjasama dengan berbagai pihak. Tapi kalau buat nonton Youtube sih aman ya. Begitu juga dengan jaringannya ya. Sama kayak di Pixel ini sampai saat ini 5G-nya nggak bisa dipakai di Indonesia. Pura 70 Ultra ini juga sama ya. Tapi dengan case yang berbeda tentunya. Ada satu hal yang mungkin kita bisa maklumi. Tapi mungkin juga kita bisa kritisi. Yaitu chipsetnya yang masih pakai fabrikasi 7nm secara penggunaan normal. Tentu nggak akan terasa bedanya. Sama lah kayak Tensor G3 di Pixel 8 Pro. Tapi secara keseluruhan ini tentu akan berasa bedanya. Apalagi kalau dibandingkan dengan flagship lain yang sejamannya ya. Yang pakai Snapdragon 8 G3 misalnya. Atau Dimensity 9300. Nah masuk kita ke bagian harganya. Nah ini ya yang dimana gue sebenarnya cukup keberatan sama pricing point-nya. Ini tinggi banget. Ini mahal banget. Tapi yang didapetin kayak kurang worth it aja gitu loh. Dijual dengan harga sampai 34 jutaan. Menurut gue ini udah di luar nalar sih ya. Kecuali lu fanboy Huawei banget. Lu suka banget sama kameranya. Karena hal yang logik buat disukai dari hape ini. Selain lu fanboy ya. Lu suka kameranya aja sih. Karena secara spek ini nggak lebih baik dari flagship lainnya. Apalagi kalau resmi di Indo ya. Kayak S24 Ultra misalnya. Dan secara software. Ini ada keterbatasannya. Yaitu nggak adanya Google GMS. Ya memang ada banyak cara untuk ngakalinnya. Ini bisa dengan cara ini. Bisa dengan cara itu. Bisa dipasangin sama sellernya. Tapi kalau kita beli hape dengan harga puluhan juta. Ya sebenarnya nggak mau repot sendiri. Udah keluar duit cukup banyak. Idealnya memang langsung beli. Tancep pakai. Udah. Paling tambahannya satu poin dari gue adalah aksesorisnya. Nah untungnya dikasih casing bawaan. Ini yang cakep banget. Sangat ganteng ya. Tapi nggak sepenuhnya jadi keunggulan. Yang bakal jadi keunggulan. Di bagian aksesorisnya adalah seberapa banyak tuh produsen. Yang akan membuatkan aksesoris untuk hape ini. Gue rasa ya masih jauh lah. Kalau dibandingin sama Samsung yang flagshipnya. Atau iPhone untuk bagian aksesorisnya. Gue bicara aksesoris begini ya. Karena ini penting banget sih. Kalau kalian punya temen pengguna flagship iPhone. Terus Samsung S24 Ultra. Coba tanya. Pasti suka nggak? Buat jajan beli aksesoris. Sususnya pilihan casingnya yang banyak banget. Oke. Jadi gue rasa itu aja poin-poin penting. Sebelum kalian berencana membeli hape ini. Tertarik? Langsung aja cek di deskripsi. Dan segitu aja. Review Huawei Pura 70 Ultra ini. Dari Droid Line. Gue fahmi. Dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax